Halo, bersumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Oke, kesempatan ini saya ingin memberitahukan bahwa saya sedang merancang sebuah software untuk mempermudah kita belajar PHP, CSS, dan JavaScript Kalau kemarin saya sudah membuat HTML, CSS, dan JavaScript Sekarang saya mencoba memutak-mutik untuk membuat PHP, CSS, JavaScript Dengan software ini saya rasa kita akan dipermudah untuk mempelajari PHP karena kita tidak akan lupa untuk mengaktifkan WAM dan sebagainya Jika di PHP kita harus meletakkan projek di WAM atau apapun itu dan di sini masih untuk WAM, tidak bisa dicoba ke ZAM atau yang lain Saya di sini fungsinya masih di WAM dan saya masih mencoba-coba di fungsinya Mungkin saya akan meletakkan di ZAM atau mungkin orang bisa memilih yang lain Mungkin ada localhost server yang lain Oke, seperti itu Dan di sini Anda cukup memberikan kode PHP semacam ini Dan dengan menggunakan ini, echo, Anda langsung mendapatkan fungsi PHP Mungkin testing Ini adalah PHP Dan sebelumnya Anda bisa masuk di localhost Anda bisa memilih Dan untuk sementara masih WAM yang bisa diaktifkan Anda harus memilih WAM Oke, selain itu masih belum aktif Dan klik tombol Lalu Anda membutuhkan save project dulu Oke, save Dan Anda mungkin menuliskan PHP 1 Mungkin saya namakan itu Dan mungkin semacam ini Dan saya copy Paste Lalu paste Dan otomatis Sekarang saya sudah mempunyai semacam ini Jika saya simpan lagi Maka saya akan mempunyai testing dan berasal dari sini Oke, seperti itu Dan saya bisa menambahkan beberapa fungsi PHP mungkin Oke, saya memberikan variable Oke, seperti itu Dan sekarang saya memberikan echo str to lower Dan saya memberikan dollar kata Jika saya memberikan seperti ini Anda bisa menggunakan save atau menggunakan ctrl S Maka saya akan mendapatkan huruf kecil Dan jika saya memberikan upper Saya simpan Sekarang saya mendapatkan huruf besar Dan ini adalah fungsi PHP Oke, mudah-mudahan Anda punya keinginan untuk menginstall software ini di komputer Anda Dan saya harapkan Anda menghubungi saya Dan utarakan tentang pengalaman Anda menggunakan software yang baru saja saya buat ini Dan ini masih dalam proses pembuatan Jadi di sini masih ada beberapa fungsi Dan fungsi itu belum aktif seluruhnya Dan masih dalam proses penambahan terus Dan jika Anda membutuhkan panduan Silahkan menggunakan di sini ada How to use the software Akan ada Video semacam ini Dan Anda bisa menutupnya di sini Dan sekian info dari saya Abem Tentang software yang baru saja saya buat Dan ceritakan pengalaman Anda Tentang software ini Sampai jumpa di info software yang lain Salam Terima kasih telah menonton!